Intro Setres krim Polres Morejambi berhasil membekuk dua orang pelaku persetubuhan anak kandungnya sendiri yang masih berusia di bawah umur. Kedua pelaku berhasil diamankan di rumahnya sendiri tanpa perlawanan yang berarti. Seperti yang diungkapkan oleh kasa tres krim Polres Morejambi, AKP Afrito Marbaru. Saat menggelar pres rilis di Polres Morejambi pada selasa siang. Kedua pelaku persetubuhan anak kandungnya sendiri yang masih berusia di bawah umur tersebut yaitu Tujan alias Tarasung Bin Marnorjo, umur 39 tahun, warga desa Arang-Arangkumpe, Kabupaten Morejambi, dan Sukirno alias Sukir Bin Sanidan, umur 36 tahun, warga desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Morejambi. Kedua pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku SMP di dalam rumahnya sendiri. Hingga beberapa kali, bahkan salah satu pelaku yang bernama Tujan alias Tarasung sempat mengancam akan membunuh anaknya tersebut, jika tidak mau melayani nafsu bejatnya. Motif kedua pelaku ini tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri, didasari oleh nafsu bejatnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga hukumannya. Menjadi 20 tahun karena melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Kasat reskrim Polres Morejambi AKP Afrito Marbaru juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, dan membiasakan mengunci pintu kamar saat anak-anak beristirahat. Apabila ada tindakan yang mencurigakan agar tidak perlu takut dan segera melaporkan kepada pihak berwajib. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juntuh Pasal 64 KUH Pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Seluruh keluarga yang mana kita lihat 1 tahun belakang ini kerap terjadi pencabulan ataupun kesetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka agar yang mempunyai anak perempuan di rumah lebih waspada. Kita biasakan untuk mengunci pintu pada saat tidur dan tolong jika terjadi gejala-gejala ataupun tanda-tanda dari orang tua mau melakukan perbuatan yang dilarang ataupun pencabulan agar segera melapor. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.